selamat menikmati lagu Hilaf yang dinyanyiin oleh berge artis Aceh karena pada beberapa saat lalu ada gitu seseorang yang komentar di channel youtube aku kak reaksion lagu berge Hilaf dong kak oke kita akan reaksikan selamat menikmati Jika kini kau kulupakan bukan satu kesalahan ku lakukan mungkin takdir kita sudah suratan cinta terhenti di tengah jalan oke berge yang judul lagunya Hilaf ini dinyanyiin oleh berge sendiri ya kita bisa dengar apa arti dari lagunya sepertinya semuanya ngerti sih karena ini bahasa Indonesia mungkin lebih ke filosofi atau filsafat bukan filsafat sih bagi kalian untuk menyerap makna makna dari lagunya ini lebih cermat gitu tentang meninggalkan seseorang adalah takdir maafkan atas kesilapanku membuat hatimu ragu tak menentu sejak lama ku gantungkan harapan bimbang kecewa yang kau rasakan ya iyalah kalau seandainya laki-laki sudah memberikan harapan memberikan janji otomatis seorang perempuan juga berharap dan apalagi ketika seorang cowok ini yang sudah melakukan hal itu dan tiba-tiba meninggalkan seorang wanitanya sungguh sangat kecewa dan sakit banget hatinya ya mungkin di antara kalian atau di antara kita pernah merasakan akan hal ini terjadi pada kehidupan kita kalian pasti tahu gimana rasa sakitnya itu di dalam hati guys Mungkin diriku ini sudah suratan maafkan khilafku maafkanlah sayang sudah sepantasnya diriku kau salahkan karena hatiku hanyut dalam lamunan ku coba untuk bisa ku pertahankan tapi tak mampu untuk ku lupakan ya gimana ya terpaksa sudah suratan artinya kalau sudah suratan itu cowok ini menganggap kalau memang perpisahan itu adalah sebuah takdir ya memang apapun yang terjadi sudah kodratnya gitu sudah ada takdir dan sudah ditetapkan cuman supaya wanita tidak sakit hati langkah baiknya jangan diberikan janji jangan diberikan harapan ya sehingga suatu saat kalian itu meninggalkan cewek ini gitu dan cewek ini juga gimana ya sakit banget hatinya karena udah berharap sama kalian dari awal mungkin bagiku ini sudah suratan dengan kesalahan yang telah ku lakukan sadar di akhir waktu sesau dalam hatiku maafkanlah aku tak hargai cintamu pernah gak kalian di posisi ini cowok kalian itu udah sayang banget sama kalian kemudian udah memberikan janji dengan menunjukkan ya menunjukkan harapan-harapan masa depan bersama dia dan kemungkinan hubungan kalian sudah terlalu lama tiba-tiba cowok kalian itu ibarat kata lembutnya itu adalah he love he love berselingkuh dengan wanita lain ketika cowok kalian ini berselingkuh sama cewek yang lain dan kalian itu tahu sendiri gitu dan melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri betapa sakitnya hati dan perasaan perempuan ini nah ini lagu ini sebenar pengalaman untuk kita semua apalagi khususnya yang laki-laki kalau memang kalian udah membuat janji membuat kesepakatan kepada satu wanita ya udah fokus sama wanita itu jangan pernah mencari yang lain karena mencari yang lain ini ibaratnya gimana ya ketika kalian udah punya pasangan mungkin 99% itu ada semua gitu di dia gitu yang perfect tapi gak sempurna ada 1% yang kurang nah karena kurang 1% kalian mencari yang lain nah ketika kalian mendapatkan yang lain ini cewek selingkuhan kalian hanya mencari 1% kalian sesungguhnya kehilangan 99% kebahagiaan kalian udah kalau seandainya kalian he love pun dan maupun kalian bilang itu adalah takdir tetap aja cewek kalian itu sakit hati dan kalian juga pasti akan menyesak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Intro Intro Maafkan atas kesilapanku Membuat hatimu ragu tak menentu Sekian lama ku gantungkan harapan Bimbang kecewa yang kau rasakan Bentin diriku ini sudah suratan Maafkan khilafku maafkanlah sayang Sudah sepantasnya diriku kau salahkan Karena hatiku hanyut dalam lamunan Ku coba untuk bisa ku pertahankan Gimana ya kalau kalian mempertahankan Sama yang cewek kalian Tapi kalian pernah selingkuh Ya tergantung ceweknya juga sih Mau apa enggak untuk mempertahankan Hubungan kalian Cuman kalau cewek-cewek ini ya Ketika melihat cowok Udah berpengalaman selingkuh Pasti itu adalah penyakit yang Susah untuk disembuhkan Bahkan itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan Bagi kalian seorang laki-laki Jika tidak serius dengan wanita Maka bilang Jangan diam-diam Jangan diam-diam Kemudian selingkuh Tidak bisa Itu akan menyakiti perasaan wanita Ibaratnya gini Kalian memiliki sebuah rumah Cewek ini di dalam rumah Kemudian Si cowok Duduk di pintu Dia tidak mau masuk ke dalam Dan dia tidak mau keluar Artinya apa? Cowok ini tidak memberikan Cowok manapun Yang memasuki hati ceweknya Kemudian Dia juga enggak mau pergi Dari hati cowok ini Sedangkan dia berselingkuh Cewek ini enggak tahu Gitu Gitu lah bagi kalian yang paham Ya paham Kalau enggak ya udahlah Mungkin diantara kalian ada yang memiliki pengalaman seperti ini Coba deh Kalian berbagi Kisah di kolom komentar Yuk kita sharing-sharing Gitu Sadar di akhir waktu Sesal dalam hatiku Maafkanlah aku Tak hargai cintamu Sadar di akhir waktu Sesal dalam hatiku Maafkanlah aku Tak hargai cintamu Kisah di kolom komentar Kisah di kolom komentar Kisah di kolom komentar Coba selingkuh Kemudian bagi cewek Yang diselingkuhi Ya itu Berpikir-pikir lah Untuk kedepannya gimana Kalau sama cowok yang pernah selingkuh Soalnya itu adalah penyakit yang susah Untuk dirubah Kalau memang udah berubah Ya syukur Alhamdulillah Jadi itu aja Reaksi aku pada kali ini Terhadap lagu berge-he love Bagi kalian Yang sudah menonton video aku kali ini Jangan lupa untuk meninggalkan Jejak berupa like Kemudian komen Dan subscribe channel youtube aku Warga 62 Mah Bebas See you next time Bye